Pusai libur panjang Natal dan Tahun Baru, kini tiba saatnya memulai masuk kerja. Tidak terkecuali pegawai pemerintah di Merangin. Pada hari pertama masuk kerja tahun 2020, Bupati Merangin Al-Hari melakukan sidang ke beberapa instansi. Di antaranya Puskesmas, Kantor Camat, dan Kantor Lurah. Di Kantor Lurah Pematang Kandis, Bupati Dua Periode ini tampak kesal. Pasalnya kantor yang hanya berjarak sekitar 1 km dari kantor bupati ini, tidak ditemukan pegawai di kantor alias dalam keadaan kosong. Terkait temuan ini, Bupati Merangin mengaku kecewa. Bupati langsung memerintahkan inspektorat untuk memberikan saksi kepada pegawai yang menambah waktu libur. Di tahun 2020, pegawai Pemkap Merangin diminta tingkatkan etos kerja, guna mewujudkan visi-visi Merangin Mantap 2023. Nah, sama juga di hari ini kita lihat di Kantor Lurah. Bukan di sini, tidak ada orang yang datang ke sini. Penjabatnya tidak ada semua. Dari Lurah, semua kasih kosong. Nah ini kan kita akan lihat, termati semua-sama. Luth Hidayat, Jambi TV